Intro Halo Halo ZBeta, apa kabar? Semoga ZBeta tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap semangat ZBeta saat ini saya sedang berada di Desa Cendono RT4, RW6 Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus Tepatnya saya berada di depan rumahnya Mbak Sol Mbak Sol ini seorang peracin yang membuat aneka produk dari bambu, sahabat ya Kita akan melihat proses pembuatannya Selalu teman saya, kita masuk ke dalam Let's go! Ini lagi proses pemilihan bambu Bapak dan ZB Berapa centi Pak? Beranya ini? 190 195 ya Ini nanti rencana buat apa Pak? Buat apanya? Kaki Ini di belakang, sahabat ya? Soalnya ini Empat produknya di belakang rumah ini Ini mau memilih apa lagi Pak? Buat apa? Buat Ini mau memilih apa itu Pak? Memilih untuk duduk Oh itu ya Soalnya yang mau dimasukin ke situ bambunya nanti Pak? Iya Bikin lubang nanti berarti Iya Bapak bur Bapaknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena setiap pojokan itu Biasanya dirapikan dengan tali kemali Dan ini pakai ju Talinya selamat menikmati tadi kan kita sudah melihat proses pembuatan gasebonya ya beberapa rangkaian pembuatan gasebo dari bambu ada bambu disini tersedia bahan bambu bulung hitam, petong, terus bambu tukul dan lain sebagainya tapi untuk lebih jelasnya kita bertanya langsung sama ownernya atau pemiliknya ini yaitu Mbak Sol ini kejeninan produksi apa? produksi dari dan mata bambu membuat apa aja? meja, kursi, gasebo, kere, tangga, jendilan, nyaman bambu juga itu sejak kapan ya? ini saya start mulai akhir 2019 kenapa kok milih buat usaha produksi aneka bambu? itu dari potensi dari kami saya, saya gaji, saya kembangkan, saya manage, akhirnya jadi seperti ini Pak dulunya emang di Kudus ini? dulu di Salatiga saya startnya oh dulu di Salatiga di Salatiga saya lanjutkan di Kudus, ini udah running 50 kenapa kok milih di Kudus? kok nggak di Salatiga aja? tapi demi sini saya di Kudus sama anak saya juga di Kudus terus pemasarannya gimana? saya secara online hampir 100% dan selama ini, setelah di Kudus ini gimana pemasaran lancar? atau orderan lancar? saya sangat lancar banget kemana aja sih? daerah kita putus aja Pak kita lemak, jepara, pati tapi mayoritas Kudus ke Rembang juga pernah jepara, pati terus lemak misalnya nanti ke Semarang juga ini kan kerajaan bambu kan biasanya unik dan menarik pernah diminati orang luar negeri atau gimana? iya, untuk produk kursinya itu saya pernah ekspor ekspor kemana? ke Thailand ini planningnya juga mau ke Belanda tapi belum di tinggal nunggu ACC mereka tertarik tuh karena memang kualitas produk kesampaian bagus atau harganya yang lebih murah atau gimana? kerapian kerja kami biasanya untuk kualitas ekspor kan memang tingkat presisnya tinggi Pak jadi dari kerapian itu yang pertama kedua baru harga jualnya mungkin dari pertibaan itu terus cocok mereka baru pesen itu ini yang diminati dari produk kesampian itu apa? gimana? ini mayoritas kalau yang paling bumi ini gas sebu ini Pak oh gas sebu ya ini paling bumi paling banyak permintaan gas sebu untuk harga-harganya kisaran berapa ibu? kalau gas sebu level terendah 1,5 juta level tertinggi untuk ukuran standar kami ukuran 2x2 meter persegi itu sampai 3 juta tapi kalau misalnya ada regas dengan ukuran yang over nanti disesuaikan harganya dengan ukuran sama model kalau kursi harganya berapa? kursi satu style saya 600 satu style ya? itu wulung hitam tapi kalau yang band baku yang ini boleh tutul 500 saya berani itu satu style kalau beli satuan bisa? bisa per piece bisa kursi pendek 125 kursi panjang antara 150 sampai 250 oke kalau harga tangga berapa? tangga 70 ribu 70 ribu panjang 3 meter 4 meter tapi kalau request misalnya dari itu 100 ribu 100 ribu bikin jemuran juga ya? itu harganya berapa? jemuran saya patok 100 ribu pak jemuran model lipat panjang 150 cm nanti sudah di cat oh sudah di cat semua ya? di cat sesuai request misalnya warna merah hijau begitu request pembeli kalau ada yang ingin pesan produk-produk berbahan bambu dari Sampean bisa ngubungin kemana? ke WA 0857 4135 0055 saya ketika tadi liputan saya bersama Mbak Sol seorang yang memiliki bisa pembuatan aneka produk dari bahan bambu Sampean diantaranya gasibo meja kursi tangga cemburan gelas dan lain bagi ada nyaman juga ini dirintis sejak akhir 2019 dan ternyata orderan sampai sekarang sangat-sangat banyak bahkan tidak terpengaruh pandemi dan ternyata produk-produk dari Mbak Sol ini pernah di ekspor ke luar negeri sahabat ya? itulah tadi liputan sahabat semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi sahabat semua bila sahabat suka bisa di subscribe like dan komen dan selalu nantikan saya di video saya selanjutnya karena kami beta akan selalu memberi informasi yang unik menarik dan inspirasi bagi sahabat semua sampai jumpa selamat menikmati terima kasih